4 tersangka pengedar narkoba lintas provinsi yang ditangkap BNN Sumatera Selatan ini, masing-masing Nur Rohman, Muhammad Adi, warga Sumatera Selatan, M. Irfan Fajri, dan M. Ridwan, warga Pekanbaru. Mereka ditangkap ketika melintas di pintu tol keramasan Palembang saat menuju Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dari mobil yang digunakan tersangka, petugas menyita sabu seberat 3,5 kg yang disimpan dalam dashboard. Tersangka merupakan target operasi dan ditengarai masuk jaringan narkoba internasional. Tersangka dirungkus berdasarkan pengembangan dari pengedar narkoba yang sudah tertangkap lebih dulu. Kemarin itu pertama kita hampir salah, normasinya BM. Tapi ternyata kita lulus sambil kita kejar sampai ke sana itu. Seperti yang kali ini didapat ya? Nah kali ini kita ini tapi kita adang di penghulunya tol. Jadi istilahnya sebelum masuk kita, waktu itu kan mereka sudah masuk. Kita bila di res area, kita tidak ketemukan. Karena plat nomor aja itu masalahnya. Keempat tersangka kini ditahan di tahanan BNN Sumatera Selatan dan terancam hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Yudiki Suwanto, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.